Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa saya suguhkan sedikit Tentang keindahan Pantai Pandawa Nah ini Pemirsa Kita sudah sampai Ke lokasi Pantai Pandawa Nah ini Pemirsa Pantai Pandawa Pantai Pandawa Insyaallah ini Batu dikir Untuk kita Ke bawah sana itu Ke bawah Ini tinggi sekali ini Pemirsa Pagi saya gemeter ini Itu bis-bis parkernya disitu Jadi kejauhan Itu blok mandi-mandi Kita masuk Pemirsa Oh itu banyak Kalau mandi-mandi Waduh ada ininya Halo 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 Asik dia Mancetnya banyak Pemirsa Monyetnya banyak Ayo Pemirsa Saya sudah Sampai bawah ini Ya Sampai bawah Itu yang kita foto pertama Baru datang itu Di atas itu Satu-sat Ya Sangat ramai sekali Sangat ramai sekali Pemirsa Ini sore Di sini ada pasar juga Kalau mau boleh olah-olah Ini pantainya Pantai Pandawa Pemirsa Pemirsa yang lagi berlibur kesini Juga gak usah khawatir Di sini juga ada musholanya Cukup lah Kalau temen regi Intep coba Assalamualaikum Dari mana Saya dari Tabanan Ini kebetulan ramungan Dari Surabaya Oh dari Surabaya Ya Saya dari Safari Masjid Keliling-keliling Oke Siap Pasar Sudah ya Pemirsa Sudah kita cukupkan Di sini Kita langsung menuju Ke Masjid Agung Palapa Di Pecatu Ya Pemirsa Kita sudah sampai Di Pecatu Belahat Ya Kita akan masuk Masjid Agungnya ini Di sini nih Pemirsa Letak di Dalam Komplek Kejatu Nah Kita akan Cek Politi Halo Pemirsa Ke Masjid Silahkan Ya Alhamdulillah Kita ke Masjid Alhamdulillah Pemirsa Sudah sampai Kita Di mana Sudah sampai Kita di Masjid Palapa Ya Itu Masjidnya Di sana Kita dekatin Ayo Saudaraku Salat lima Waktu Berjamah Di Masjid 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 Sama Sama Kayak Di Inubat Dukah Jadi Sebelahnya Ini Adalah Gerija Nah Ini Gerija Ini Masjid ini juga tempat tibetah apa ya coba saya tanyain dulu ini kita harus ngopi dulu ini kurang kopi ini Assalamualaikum kopi dulu hitam satu eh itu apa itu sebelah berarti ini juga berita yang mana ya betul itu gereja ini masjid ini gereja persiapan mau mahrif ini ini kita ambil butuh dulu ini masih terang sekali karena sini di pinggir pantai kita ambil dulu nanti baru kita masuk lihat-lihat ini adalah Masjid Agung Palapa di Bali ini cuma ada beberapa masjid saja yang notabene itu namanya masjid kalau lainnya itu biasanya ada musola-musola ini masjid Agung Palapa ini jaraknya dari kota Denpasar dari kota Denpasar ini sekitar hampir 25 kilo lumayan jauh dari kota Denpasar ini masjidnya ini terbuka ini terbuka semua terbuka semua dan ini untuk Bapak Allahumma Tahlil Akwa Barrahmati kita masuk masjid masjidnya Masjidnya kita aja di sini dingin sekali karena disini anginnya kenceng anginnya kenceng ini waktu menunjukkan jam 6 kurang 30 menit lagi lah untuk mahrib kita tunggu aja disini sekalian sholat mahrib ini salah satu masjid yang di komplek peribadatan ini komplek peribadatan itu cuma ada satu yang ini masjid palapa ini sama masjid jidnubatuta sama nanti ada masjid namanya masjid nuruhuda itu satu komplek ada beberapa tempat peribadatan tempat peribadatan tempat peribadatan sangat luas sekali jadi untuk bisa masuk disini yang perwisata tujuannya di pecatu di dreamland di pantai dreamland di pantai padang-padang disana masih banyak tempat yang lebih dekat ini yang paling dekat untuk masjidnya untuk masjidnya ini tempat paling dekat tempat budunya banyak sekali misalnya ini wanita ini semua terbuka tidak ada sekat bisa membaki depan juga ada sekat kacah Assalamualaikum Assalamualaikum Insyaallah kenalan dulu saya Farid Saya dari Safari Masjid ini masjid-masjid yang ada di Bali ini ini jauh-jauh dari ungasan lumayan agak jauh ya tapi saya disini ya kita dari ini lumayan banyak ini ya alhamdulillah berasa-berasa baik-baik-baik-baik sampai di sini sampai 5 menit lagi menjelang mahir pemirsa ini sudah lama ya untuk jamaah sini masyarakat ya lumayan banyak ya kurang lebih berapa sop ini kalau mahir pisah itu lumayan banyak makmur di sini nanti pemirsa yang berada dimana saja kalau berwisata ke Pulau Bali ke Denpasar yang arah ke tujuan ke Pecatu ya Pecatu ke pantai Padang Padang ke Dreamland ini untuk sholat bisa di sini ini bisa menampung 10ribuan lebih ini terjangkannya penuh ini tapi kalau untuk ada ada sepatnya ya 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 Alhamdulillah ini sholat makrifin dulu yang beri saya ya kita selalu kemarin dulu ke-2 jalan Alhamdulillah saya lumayan banyak untuk jamannya karena ini panjang sekali ini ini saya hitung tadi kurang lebih satu ini bisa 50 lebih karena ini jauh dari pemukiman biasa cukup cedah ya kira untuk mengulas masjid Agung Palapa ya kira-kira cukup kita akan pulang kembali ke Denpasar akhirnya kembali ke Denpasar dan untuk selanjutnya kita kembali lagi ke mana kira-kira ya untuk selanjutnya kita oleh sisa Allah untuk di daerah Sanur ya untuk daerah Pantes Sanur yang juga menjadi ikon wisata dunia ya kita harus selanjutnya ke Sanur ya kritik dan sarannya diberikan kepada Safari Masjid ya dan jangan lupa subscribe ya like dan share kepada teman-teman saudara-saudara mungkin yang mau berlipur ke pagi ya biar tidak susah untuk mencari tempat sholat untuk sholat cepat ini enggak bisa ya udah cabut dulu sampai ketemu ya tunggu ya di Sanur ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati